Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Romatul Ilmiah dari Madrasa Alia Zainul Hasan Satu Genggo Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Aplikasi Database Pembayaran SPP dan Daftar Ulang Munculnya ide ini berawal pada proses pengamatan saya Tentang pembayaran SPP yang masih dilakukan secara manual Kondisi inilah yang memotivasi saya untuk membuat sebuah aplikasi pembayaran SPP Yang di dalamnya mampu mengelola dan mengorganisasikan sebuah data secara otomatis Tahapan-tahapan dalam membuat aplikasi tersebut Yang pertama membuat tabel, merelasikan tabel, membuat query, form, report, membuat form menu utama, dan form login Pada form login ini kita dapat mengisi username Kemudian mengisi password Pada form menu pertama ini terdapat dua pilihan Yang pertama ada pengolahan data Nah pada pengolahan data ini terdapat beberapa form Yang pertama ada form data siswa Dimana pada form ini kita dapat melihat identitas, foto, dan data pembayaran Selanjutnya ada form data jenis keuangan Pada form ini kita dapat melihat macam-macam jenis keuangan Kemudian ada form entry nomor kuitansi pembayaran Pada form inilah kita dapat menambah siswa yang akan melakukan pembayaran Dan mengisi nomor kuitansi, tanggal, kode petugas, NIS, ID, dan jumlah yang dibayar Kemudian ada form rekap pembayaran Pada form inilah kita dapat melihat semua siswa yang telah melakukan pembayaran Kemudian pada pilihan yang kedua ada pencetakan laporan Pada pilihan yang kedua ini terdapat beberapa report Yang pertama ada report data siswa Report rekap pembayaran Detail rekap pembayaran Rekap pembayaran perjenis keuangan Pembayaran pernota Pertanggal Siswa yang belum melakukan pembayaran Dan report grafik pembayaran Sekian harapan saya Semoga aplikasi yang saya buat ini Nantinya bisa digunakan oleh Prodistik MA Zainul Hasan 1 Genggau secara khusus Dan lembaga-lembaga Prodistik lainnya secara umum Sehingga dapat mempermudah petugas keuangan Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh